Intro Empat pengedar sabu-sabu di Samarinda diringkus polisi SMA Islam di Samarinda pecahkan rekor membatik terpanjang Assalamualaikum dan selamat sore saudara Kami hadir kembali untuk Anda di akhir pekan ini Kalimantan Timur hari ini edisi Minggu 2 Oktober 2022 bersama saya Saya Tusen Dan saya Aisy Gunadi Selain dua berita utama tadi akan kami hadirkan beragam informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dan saudara hari ini untuk persembahan spesial kami Saya dan Aisy pada peringatan Hari Batik Nasional Di tanggal 2 Oktober saya mengenakan Batik Kalimantan Timur Dan Aisy Gunadi mengenakan Kebaya Kutubaru Sebagai bentuk dukungan dan support Kebaya Goes to UNESCO Baiklah saudara segera kita ikuti inilah dia Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Informasi dari dunia hukum dan kriminal Empat pelaku pengedar sabu-sabu berhasil Ditangkap tim Opsenal Polsek Samarinda di lokasi yang berbeda Dari tangan para pelaku petugas berhasil menyita sabu-sabu Seberat 78 gram bruto Tiga di antaranya merupakan residivis Empat orang yang menggunakan baju tahanan Polsek Samarinda kota ini Merupakan pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu Keempat pelaku tersebut berhasil ditangkap petugas di lokasi yang berbeda Tiga orang pelaku ditangkap di kawasan Tenggarong Kutai Kartanegara Dan satu orang di wilayah Samarinda Dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu Seberat 78 gram bruto dalam bentuk poket berukuran kecil dan berukuran sedang Kasus narkotika yaitu dengan jenis sabu Dimana berhasil kita amankan Ada empat tersangka barang bukti seberat Total 78 gram Yang dimulai awalnya Kemungkapan ini dari saudara R.V Yang kita amankan di hotel J.D.B Kemudian kita melakukan penurunan Mengikuti jaringannya Akhirnya kita amankan lagi D.D.A.J. dan F.C. Tiga di antara pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan dan narkotika Akibat perbuatannya keempat pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Dan 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia NOKOR 35 tahun 2009 tentang narkotika Diki Zulkarnain melaporkan dari Samarinda Saudara jajaran Polres Kabupaten Berau Bersama polisi militer setempat Menggelar operasi razia gabungan Di empat titik tempat hiburan malam Dari operasi razia gabungan tersebut Setidaknya pihak keamanan mengamankan 69 botol minuman keras Tidak berizin Polres Berau menggelar razia gabungan Bersama polisi militer Berau Di empat kafe tempat hiburan malam Dari keempat THM Petugas mengamankan 69 botol minuman keras Yang tidak memiliki izin Selain merazia minuman-minuman keras Pihak keamanan juga menargetkan razia narkoba Dan senjata tajam Bagi pengunjung dan pekerja THM Yang tidak memiliki identitas diri Seperti kartu tanda penduduk Akan didata Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria Mengatakan razia yang dilakukan Di tempat hiburan malam Di kota Kabupaten Brahmar Bertujuan untuk meminimalisir Angka kejahatan akibat miras Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan tadi Kami mendapati sekitar 69 botol minuman keras Tanpa izin Dan sampai saat ini belum diketemukan Bukti-bukti adanya peredaran narkotik Ataupun senjata tajam dan lainnya Ada berapa kafe dan yang ditinjau? Untuk malam ini kita lakukan Di empat titik Dan ini akan kita lakukan secara kontinu Bekerjasama dengan rekan-rekan dari TNI Dan mencari ke depan juga dengan AKBP Kabupaten Brahmar Dari semua pekerja ini Wanitanya itu usia ada di bawah umur enggak? Tidak ada Pak Di atas umur semua Di atas umur semua ya? Tadi terlihat ada miras yang diamankan Berapa banyak? Itu berapa banyak? Berapa ya? Kayak 10 kayaknya Ada 10 aja ya? Ya Lebih lanjut AKBP Sindu Brahmaria menjelaskan Razia THM ini akan kembali dilakukan minggu depan Mengingat masih ada beberapa THM Yang belum dilakukan pemeriksaan Dari hasil razia di lapangan Tidak ditemukan adanya pengunjung Membawa sajam atau narkoba Lalu Ridwan Syah dari Brau melaporkan Sementara itu Kejaksaan Negeri Tanjung Redep Memusnahkan 155 perkara yang berbeda Pada bulan Maret hingga September 2022 Di antara perkara itu Yakni kasus narkotika Perkara orang dan harta benda Perkara umum Kasus penyalahgunaan obat terarang Dan kasus minuman keras Kejaksaan Negeri Kejari Brau Hancurkan ribuan barang bukti Dari 155 perkara Yang sudah memiliki ketetapan hukum Dari Maret hingga September 2022 Pemusnahan barang bukti dilakukan Di kantor Kejari Brau Di jalan Diponegero Tanjung Redep Di antara pemusnahan barang bukti itu Kejari berhasil memusnahkan 53 perkara kasus narkotika 44 perkara orang dan harta benda 45 perkara umum 1.080 penyalahgunaan obat terlarang Dan 1.884 botol miras Dari 15 perkara Kepala Kejari Brau Nislia Nudin Mengatakan dari 155 perkara Yang barang buktinya dimusnahkan Paling banyak narkotika Yakni sebanyak 53 perkara Ada juga barang bukti perkara Keamanan dan ketertiban umum Dan tindak pidana umum dan lainnya Sebanyak 45 perkara Ini bukti nyata bahwa Institusi yang ada di Brau ini Tidak tidur Seperti yang disampaikan oleh Kawan-kawan maju suara Hari ini sebenarnya saya mengundang maju suara hukum Dikad butuh yang suka Bahwa institusi yang ada Kepala penegak hukum di Brau ini Tidak tidur Kita melakukan penindakan Wakil Bupati Brau Gamalis mengapresiasi Kepada aparat keamanan Yang sejauh ini berkomitmen Menindak tegas Para pelaku tindak kejahatan Dalam hal ini Kita tetap terus bergerak Laksan Berkundisian Kepalaan sejauh Kepalaan Kepalaan Pada waktu kita melaksanakan Kita lebih Berhati-hati Hari ini Ada 155 perkara Yang harus 185 Lalu Gamanis juga menegaskan Pemkap Brau Tidak pernah melakukan Pembiaran peredaran miras Di Kabupaten Brau Dalam hal ini Baik kepolisian Kejaksaan Sakpol PP Maupun aparat penegak hukum lainnya Yang terus berupaya Menjagakan tipmas Dengan mengantisipasi Peredaran miras Lalu Ridwan Sia Dari Kabupaten Brau Melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara setiap tanggal 2 Oktober Diperingati sebagai Hari Batik Nasional Hari Batik Nasional ini Mengingatkan kembali Seluruh masyarakat Indonesia Untuk mencintai Dan melestarikan Batik Sebagai warisan dunia Lalu bagaimana sejarah Batik Hingga ditetapkannya Hari Batik Nasional Berikut kami hadirkan Informasinya untuk Anda Batik Siapa yang tak mengenal Batik Yang sudah ada di Indonesia Sejak zaman kerajaan Dan terus berkembang Hingga saat ini Batik berasal dari kata Ambatik Yang artinya Sebuah kain banyak titik Akhiran tik Bermakna titik Yakni tetes Atau ujung Yang dipakai Untuk membuat sebuah titik Awalnya Batik hanya dikerjakan Terbatas dalam keraton Tepatnya untuk Pakaian raja Dan keluarga Serta pengikutnya Secara historis Batik berasal dari Zaman nenek moyang Sejak abad ke-17 Saat itu Motif Batik Didominasi bentuk Binatang dan tanaman Dan berkembangnya zaman Motif itu Beralih menyerupai Awan Dan juga Relief Candi Kini Kesenian Batik Batik semakin meluas Setelah akhir abad ke-18 Atau awal abad ke-19 Sementara Batik Cap Dikenal setelah usai Perang Dunia Pertama Atau tahun 1920 Sementara itu Peringatan Hari Batik Nasional Bermula dari keputusan Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB Atau UNESCO Yang menetapkan Batik Sebagai warisan kemanusiaan Untuk budaya lisan Dan non-bendawi Penetapan ini dilakukan Melalui sidang ke-4 Komite antar pemerintah Tentang warisan budaya Non-bendawi Yang diselenggarakan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab Pada 2 Oktober 2009 Dikutip dari kompas.com 3 Oktober 2009 Menunjukkan Bahwa Batik Indonesia Masuk ke dalam 76 warisan budaya Non-benda dunia Dari 76 seni dan budaya Warisan dunia Yang diakui UNESCO itu Indonesia menyumbangkan Satu warisan Sementara itu China menyumbang 21 Dan Jepang 13 warisan UNESCO menilai Masyarakat Indonesia Memaknai Batik Dari prosesi kelahiran Sampai kematian Batik turut Menjadi refleksi Keberagaman budaya Di Indonesia Dilihat dari Sejumlah motifnya Selain itu UNESCO mengakui Batik sebagai Warisan dunia Karena memenuhi Kriteria Seperti kaya Dengan simbol Dan makna Filosofi kehidupan Rakyat Indonesia Hal ini Membuat Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Menetapkan 2 Oktober Sebagai Hari Batik Nasional Ketentuan ini Tertuang di Keputusan Presiden Kepres Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Hari Batik Nasional Yang dikeluarkan Pada 17 November 2009 Menurut Kepres 33 tahun 2009 Hari Batik Nasional Perlu dimunculkan Karena Batik telah Mendapat pengakuan Internasional Sebagai warisan Budaya dunia Yang berasal Dari Indonesia Hal ini Hal ini dipandang Hal ini dipandang Bisa meningkatkan Citra positif Dan martabat Bangsa Indonesia Di forum Internasional Selain itu Penetapan dari UNESCO Dan Hari Batik Nasional Diharapkan Bisa menumbuhkan Kebanggaan Dan kecintaan Masyarakat Terhadap Budaya Indonesia Termasuk Batik Tim Liputan TV Rekal Tim Melaporkan Saudara pemecahan Rekor membatik Terpanjang Yang digelar oleh SMA Islam Samarinda Bekerja sama Dengan LPK Atikna Batik Batik berukuran Panjang 60 meter Dan lebar Satu meter tersebut Akan diserahkan Ke pemerintah Kota Samarinda Untuk disimpan Dalam Museum Samarinda Diawali Dengan coretan Canting Dikain Bewarna putih Oleh wakil Wali kota Samarinda Rusmadi Wongso Dilanjutkan oleh Guru Sejumlah OPD Dan siswa SMA Islam Samarinda Untuk membuat Batik terpanjang Di Kalimantan Timur Dalam rangka Memperingati Hari Batik Nasional Tahun ini Rusmadi Mengapresiasi Dan mengajarkan Kepada pelajar Untuk mengingatkan Hari Batik Nasional Karena proses Membatik Memerlukan Keuletan Konsistensi Dan kesabaran Dalam waktu Yang panjang Sementara Kepala Sekolah Islam Samarinda Suyitna Dalam rangka Memperingati Hari Batik Nasional Mengharapkan Para pemuda Mengenyam Budaya Indonesia Agar tidak Terpengaruh Dengan Budaya Asing Bekerjasama Dengan LPK Atikna Batik Sekolah Akan mengadakan Pembelajaran Terkait Kesenian Batik Saya kira Apresiasi Penghargaan Ini juga Mengajarkan Kepada Anak-anak Bukan Mengingatkan Tentang Hari Ini sebagai Hari Batik Nasional Tetapi Dengan Filosofi Di balik Batik itu Mengajarkan Banyak Nilai Kedupan Yaitu Kesungguhan Kekitaan Keuletan Konsistensi Dan tentu Kesabaran Artinya Membatik Ini proses Panjang Begitu juga Kehidupan Mudah-mudahan Di hari Batik Nasional Apalagi Dalam Persuasana Peringatan 1 Oktober Mudah-mudahan Ini momentum Untuk Kembali Mengingatkan Kekitai Batik Kekitai Budaya Nasional Dan Kekitai 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 Yang kita Laksanakan Ini Dalam rangka Memperangati Hari Batik Nasional Kita tahu Bahwa UNESCO Telah Menetapkan Tanggal 2 Oktober Itu sebagai Hari Batik Yang merupakan Budaya Bawaris Bangsa Hal ini Kami lakukan Di dalam rangka Agar Para pemuda kita Itu Menyanyam Budaya kita Atau Paham Berhadap Budaya kita Yang kadang-kadang Kedudayaan Bagi anak-anak itu Banyak Dipengarulai Budaya-budaya Asing Di sela-sela acara Sekolah juga Menggelar Passion Show Dengan pakaian Bernuansa Batik Nasional Yang diperajakan Oleh siswa-siswi SMA Islam Samarinda Rencananya Batik yang memiliki Panjang 60 meter Dengan 26 motif Akan diserahkan Ke pemerintah kota Untuk disimpan Di museum Samarinda Diki Julkarnain Melaporkan Dari Samarinda Batik merupakan Budaya lokal Asli Indonesia Yang telah Dikenal Dan telah Go Internasional Setelah Setelah ditetapkan Sebagai Hari Nasional Pada 2 Oktober Oleh UNESCO Salah seorang Penggiat batik Di kota Samarinda Turut memiliki Harapan Agar tradisi Membatik ini Terus tetap Dijaga Dan dilestarikan Siapa yang tak kenal Dengan hasil Karya yang satu ini Yakni batik Keindahan hasil Karya asli Indonesia Yang menjadi Warisan turun Temurun Dari zaman Nenek Moya Batik Indonesia Sudah tidak diragukan Lagi Karena sudah Dikenal Hingga Tingkat Dunia Salah seorang Pegiat batik Warga Kota Samarinda Yang akrab Di Sapa Ibu Tutik Telah Megeluti batik Sejak tahun 2020 Dengan ketekunannya Mampu kembali Membuat pelatihan Di masyarakat Bahkan hasil Karyanya Sudah dipasarkan Melalui Ekraf Di kota Samarinda Di hari batik Nasional ini Ia memiliki Harapan Batik harus Dijaga Dan dilestarikan Serta Perlu adanya Regenerasi Atau generasi Penerus Yang berkelanjutan Sehingga Kegiatan membatik Tidak tergerus Oleh waktu Karena kita Nguri-uri Bahasa Jawa Nguri-uri itu Melestarikan Budaya Bangsa Indonesia Yang Dengan terkenal Batiknya Sehingga Kita Sebagai Bangsa Indonesia Yang baik Kita harus Melestarikan Sepanjang Masa Selama Masih kita Mampu Dan bisa Melaksanakan Untuk Kedepannya Kita tetap Mengajak Para Muda-mudi Para remaja Untuk Ikut Latihan Membatik Sejumlah Motif batik Hasil karya Milik Bututi ini Di antaranya Motif Bambu Tebu Teratai Ikan lumba-lumba Dan Ornamen-ornamen Borneo Dengan peringatan Hari Batik Nasional Seluruh Pegiat batik Khususnya Di Kota Samarinda Berharap Agar Membatik Terus Dilestarikan Dan Dibudayakan Budiman Dari Samarinda Melaporkan Saudara Hari Batik Nasional Menjadi Momentum Untuk Mengingat Bahwa Batik Telah Ditetapkan Sebagai Warisan Kemanusiaan Untuk Budaya Lisan Dan Non-Bendawi Untuk Itu Dalam Momen Spesial Kali ini Kami Sudah Terhubung Dengan Salah Satu Pengrajin Batik Di Kota Samarinda Bersama Ibu Silvi Selamat Sore Mas Said Selamat Sore Baik Bu Silvi Bisa Diceritakan Sejak Kapan Menggeluti Dunia Perbatikan Bu Silvi Alhamdulillah Itu Sejak Tahun 2017 Kita Sudah Mulai Menggeluti Batik Tulis Kita Mengangkat Tradisi Membatik Khusus Untuk Kalimantannya Jadi Kita Mencoba Melestarikan Dengan Mengangkat Kalipan Lokal Disini Baik Ibu Bisa Diceritakan Awal Mula Ketertarikan Ibu Terhadap Batik Seperti Apa Bu Kita Tertarik Untuk Menggeluti Di Batik Pada Mulanya Berawal Dari Sangat Minimnya Edukasi Tentak Batik Itu Kenapa Edukasi Batik Itu Hanya Di Luar Dari Kalimantan Kenapa Kok Tidak Ada Di Pulau Kalimantan Sementara Pulau Kalimantan Juga Bagian Dari Indonesia Kita Berharap Bisa Mengangkat Salah Satu Motif-motif Yang Ada Disini Untuk Itulah Kami Mencoba Belajar Dan Men Seseduk Men Men Ketika Mila Dari Anak Anak Mahasiswa Terus Masyarakat Umum Kami Ajak Untuk Sama-sama Membatik Mengangkat Motif-motif Yang ada Di Kalimantan Timur Tidak Kalah Dengan Yang ada Di Pulau Jawa Walaupun lahirnya batik tersebut kan di sana Tapi di Samarinda bahkan di Kalimantan juga kita bisa melakukan itu Sehingga edukasinya bisa tersampaikan Ya, Bu Silvi kalau boleh sharing kepada kita semua Sebenarnya batik di Kalimantan Timur ini punya ciri khas enggak Bu kira-kira? Ada, ada beberapa macam ciri khasnya Nah, salah satunya yang kami angkat seperti batik kampung baka Yaitu batik baka Terus di kampung Samarinda Utara juga ada pengangkat motif paring ilung Yaitu bambu Terus juga di kampung ketupat sudah ada mulai diangkat juga batiknya batik ketupat Nah, di daerah-daerah lain juga sudah ada bermunculan batik-batik Dengan pengrajin-pengrajin yang sudah bermunculan Mereka juga mensosialisasikan, melestarikan Karena ini warisan budaya yang tidak lepas dari sejarah Tidak lepas dari kearifan lokal Karena memiliki nilai filosofi dan karismatik dari setiap motif yang kami buat Seperti ada aliran sungai mahakam, ada jelukap, ada ulin, ada tahongai Terus beberapa macam yang lainnya juga ada Yang terbaru kami mengangkat motif sekitar sekar jagat Jadi tidak hanya sekar jagat di Pulau Jawa Tapi sekar jagat Persi Kalimantan ada juga Seperti itu Baik Ibu Sylvie, lalu jenis batik apa saja yang sudah dibuat selama ini Bu? Karena ini merupakan warisan budaya tak benda Dan warisan yang sudah diakui oleh Uniscope Kami membuat khusus batik tulis dan batik cap saja Di luar itu bukan batik Jadi yang kami anggap sebagai batik dan memang sudah dilestarikan Dan memang sudah disahkan adalah batik tulis yang murni dicanting menggunakan lilin panas Jadi sebenarnya proses yang Ibu gunakan bersama para Ibu-Ibu yang lainnya ini adalah jenis batik tulis ya Bu? Tidak ada batik cetak Bu Sylvie? Iya, batik tulis dan batik cap Batik itu kan ada beberapa macam Batik tulis, batik cap Ada batik modifikasi antara batik tulis dan batik cap Dan kesemuanya menggunakan lilin panas Yaitu malam Bagaimana Ibu menciptakan ide dalam membuat pola-pola dan motif-motifnya? Bu Sylvie Kita berdasarkan kajian yang ada di sekitar kita Kita melihat ada beberapa ornamen yang memang harus kami angkat Yang untuk nanti suatu saat bisa menjadi nilai sejarah Seperti kampung baka kan itu merupakan kampung ketua di Kalimantan di Samarinda Bahwa di sana juga ada kampung tenunnya Nah di sekitar situ ada memang nilai sejarah yang filosofinya Bisa kita buat semacam kayak ornamen-ornamen dari buah bakanya itu Tercetus, terinfilasi Karena saya melihat Itu ada nilai sejarahnya yang di kampung tersebut Nah seperti juga di kampung-kampung yang lain Itu ada nilai sejarah Itu kita kalau kita jadikan batik Otomatis itu kan membantu mengangkat sejarah yang ada di daerah kita Termasuk di kota kita sendiri Nah kayak daun-daunan seperti motif tahongai, daun ulin Nah itu hanya terkenalkan udah di Kalimantan Di Kalimantan Timur kita ada pohon ulin Terus juga ada tahongai dan jelukap itu Merupakan semacam herbal yang memang sudah terkenal Jadi kita bermacam-macam motif selain ornamen ukiran-ukiran daya Kita masukkan di situ sebagai salah satu ciri khasnya Kalimantan Timur Kita juga mengangkat beberapa ornamen yang lain Yang memang sudah kita izin dengan beberapa pemangku adat Bahwa ini boleh nggak ini dimasukkan ke dalam ornamen-ornamen batik kami Baik Ibu Silvi, lalu apakah karya batik baru langsung dipatenkan hak ciptanya? Alhamdulillah kami dapat bantuan dari beberapa dinas yang terkait ada membantu kami Membina kami, itu sudah ada beberapa hak cipta yang kami miliki Seperti batik ulin, batik tahongai, terus jelukap Terus kita ada juga batik yupa, terus kita punya batik aliran sungai mahakam Itu sudah ada hak ciptanya Sejauh ini Ibu, untuk pangsa pasar batik-batik yang Ibu ciptakan Apakah di Kalimantan Timur saja ataukah ada juga dari luar yang menggeluti bahkan hingga ke level internasional, Ibu Silvi? Alhamdulillah sudah mulai semakin maraknya batik digaungkan Dan batik juga sudah mulai dipassionkan dengan anak muda Kenapa kita mengedukasi ke masyarakat umum dan anak-anak muda Supaya mereka cinta akan batik, cinta akan budaya dan sejarah yang ada di daerah kita Nah itu membuat satu gebrakan keluar Sehingga kita sudah mulai dikenal Karena adanya fashion-fashion, dijadikan baju, terus dijadikan aksesoris, semacam itu Itu membuat kami semakin mulai dikenal keluar Seperti Pulau Jawa juga ada pernah itu pesan Terus yang dari yang membina kami, dari BUMN, dari bank Juga ada beberapa yang memakai produk kami Dengan sendirinya itu menjadi satu endorse Untuk dipakai keluar sehingga orang tahu Oh ini ternyata ada motif Samarinda, ada motif Kaltip Di luar dari motif-motif sebelumnya Baik Ibu, bagaimana Ibu Silvi melihat peluang batik ini hingga akhirnya bisa mendunia Bu? Kalau saya melihat karena ini menjadi satu warisan Dan diakui oleh UNESCO tidak menutup kemungkinan batik kita Atau batik yang ada di Kalimantan Pengrajin-pengrajin kita yang lainnya itu bisa mendunia secara bersama-sama Secara bersinergi Kita bisa menggaungkan, bisa membuat satu gebrakan Bahwa dengan karya, dengan inovasi baru Kita bisa mensosialisasikan Apalagi sekarang sudah ada media Ada sosial media yang membantu Bahwa semua itu pasti akan bisa dilihat oleh orang luar Kita posting-posting dengan sendirinya itu sudah pernah kita lakukan Dan kami juga pernah ada dapat orderan dari luar Seperti itu Ya, Bu Silvi untuk para pengrajin batik yang berada di komunitas Ibu ini Biasanya rata-rata usianya di usia berapa Bu? Apakah juga ada anak-anak mudanya Bu yang juga menggeluti Sebagai pengrajin batik, Bu Silvi? Ada, ada Dari anak muda biasanya kami banyak dibantu dari anak-anak kalangan mahasiswa Kami juga menerima anak-anak PKL yang mau sugi banding Melihat Biasanya mereka di sekolah ada semacam kurikulum yang ada Keterampilan tentang batik Tapi mereka terkendala untuk Jalan keluar ke Pulau Jawa Atau kemana yang terkendala dengan biaya Terus jauh seperti itu Tapi dengan adanya keberadaan kami di sini Membuat satu langkah Mereka bisa melihat proses pencantingan Proses pembuatan batik tulis itu seperti apa Dan kami edukasi di tempat kami Seperti itu Dari masyarakat umum pun ada Dari guru-guru yang mereka memang Tertarik untuk mengembangkan batik Karena mereka melihat batik itu unik Dan batik itu harus dilestarikan Karena mereka pendidik Mereka pun mentransferkan ilmunya kembali ke anak didik mereka Seperti itu Baik Ibu Silvi terakhir Apa pesan Ibu Silvi Untuk masyarakat khususnya generasi muda Agar batik ini bisa tetap lestar Ibu Pesannya Supaya generasi muda Cinta akan produk Indonesia Cinta akan produk batik Cinta akan budaya daerah kearifan lokal sendiri Kalau bukan mereka yang mengangkat siapa lagi Terus pesannya Supaya mereka mencintai Dan mau melihat batik itu adalah warisan Yang harus dilestarikan Dan sesungguhnya Warisan tersebut Kalau bukan generasi muda Mungkin kita sudah tidak ada Mereka lah yang akan meneruskan jejak kami Seperti itu Dan harapan ke depannya Tidak hanya secara umum Tapi Sekolah pun mudah-mudahan Kita ada disupport oleh pemerintah terkait Untuk mensosialiskan ya terus Di sekolah-sekolah Karena dari generasi muda itulah akan tumbuh Jikal bakal pengusaha-pengusaha Pengerajil Dan jikal bakal Tumbuh menjadi besar Bisa mendunia itu dari mereka Seperti itu Mudah-mudahan Kita bisa disupport terus oleh mereka Baik Ibu Sylvie Terima kasih Ibu Kami bangga Ibu tetap bisa melestarikan batik Dan juga menciptakan karya-karya asli Dari Kalimantan Timur Sukses selalu Ibu Salam untuk para pengerajian-pengerajian lainnya Dan saudara demikian Terima kasih Mbak Aisy Ya terima kasih Ibu Sylvie Terima kasih Ibu Sylvie Yang merupakan salah satu pengrajin batik Di kota Samarinda Ya saudara informasi lainnya Masih akan kami hadirkan untuk Anda Untuk itu tetaplah bersama kami Di Kalimantan Timur hari ini Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Saudara selanjutnya kita akan ikuti informasi Mengenai seputar persiapan pemilihan umum 2024 Selengkapnya dalam segmen Cerdas Memilih Saudara jumlah daftar pemilih berkelanjutan Atau DPB di Kota Tarakan, Kalimantan Utara Higa September 2022 Tercatat sudah mencapai 159.713 jiwa Jumlah tersebut meningkat Bila dibandingkan dengan daftar pemilih berkelanjutan Di tahun 2021 lalu Jumlah daftar pemilih berkelanjutan Atau DPB Ditarakan untuk pemilihan umum 2024 mendatang Malami kenaikan dibandingkan tahun pemilu sebelumnya Hingga bulan September 2022 DPB di kota ini Tercatat di Divisi Data dan Perencanaan KPU Tarakan Jumlahnya mencapai 159.713 jiwa Atau pemilih Sedangkan pada data tahun 2021 DPB hanya mencapai 146.10 jiwa Data tahun 2021 dan data yang telah tercatat Hingga September 2022 tersebut Akan di input melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI Untuk disinkronkan dengan data Kemendagri Menurut Jumaidah dari Divisi Data dan Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Tarakan Jumlah DPB tersebut nantinya masih akan berubah Seiring bertambahnya data wajib KTP Pindah masuk, pindah keluar, meninggal dan lainnya Tengah aja, nanti yang awal itu kan 2021 itu kan DPT, DPB 2001 itu kan 146.010 Nah, sekitar 13 sekian lah ya kan Nah, jadi penambahannya lumayan Nah, ini Dari 2021 ke 2022 Nah, ini September ini Data ini kan nanti yang kita masukkan ke SIDALI SIDALI, kalau kami itu di aplikasi SIDALI Jadi nanti SIDALI setelah dikunci, kemudian ditarik lah, disinkronkan dengan data Kemendagri Nah, data itulah yang turun nanti jadi DP4 Nah, data itu nanti yang kita olah lagi gitu Tapi jangan berharap data ini sampai akhir nanti 159 sekian ini Kan akan bertambah lagi nih Data wajib KTP, pindah masuk, kemudian yang meninggal, pindah keluar kan Lebih lanjut, Jumaidah mengatakan Jumlah daftar pemilih pemula berdasar data dari disduk Capil Terus mengalami penambahan Dan dipastikan akan berpengaruh kepada peningkatan jumlah DPB ditarakan Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang Menekankan netralitas para aparatur sipil negara atau ASN Untuk itu, selain persiapan, pengawasan juga dilakukan Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Penajam Pasar Utara Lalu, sejam mana pengawasan tersebut dilakukan Kita akan ikuti laporan dari reporter TV Kaltim, Elma Pratibi berikut ini Ya, baik, terima kasih saudara Pemerintah telah menyampaikan bahwa pemilu pada tahun 2024 mendatang Harus berjalan bersih dan transparan Keseriusan pemerintah dalam menjalankan hal ini salah satunya Dengan menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu Dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Untuk menjaga netralitas ASN agar pada pemilu mendatang Pelanggaran-pelanggaran mungkin yang sudah dilakukan pada pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi Untuk itu saya sudah bersama dengan koordinator divisi pengawasan Hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga Bapak Mohamad Hozin Selamat sore Bapak Selamat sore Pak Mohamad Hozin mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu Begitu Pak kepada saudara Kalimantan Timur hari ini Begitu upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga netralitas ASN Pertama yang harus kami sampaikan kepada masyarakat Bahwa terkait dengan beberapa potensi pelanggaran Dalam proses pengawasan itu yang dikedepankan adalah Bagaimana melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan Itu adalah tugas yang paling awal harus dilakukan oleh Bawaslu Oleh karena itu ada beberapa kegiatan pencegahan yang sudah kami lakukan Dan kami rencanakan juga Salah satunya terkait dengan ASN kami sudah melakukan sosialisasi netralitas ASN Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan ASN kita tetap mengacu kepada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatus cipin negara Itulah yang kemudian menjadi acuan kami Yang kemudian dikombain dengan beberapa peraturan-peraturan terkait netralitas ASN itu sendiri Sehingga ketika kita menemukan potensi dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Maka kemudian kita perlu tindak lanjuti sekitar seperti itu Melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya apakah sudah ada pelanggaran begitu kasus-kasus netralitas ASN ini pada pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya begitu Pak? Kami mengacu kepada kegiatan pelaksanaan pemilu sebelumnya Misalkan di Pilkada 2018 ataupun pemilu 2019 Itu kami sudah melakukan beberapa temuan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN Dimana salah satu indikasi yang sangat mungkin adalah mereka terlibat dalam proses pelaksanaan kampanye Jadi yang sangat rawan ketika mulai penetapan calon sampai masa kampanye itu yang sangat rawan Dilakukan oleh ASN itu sendiri Baik yang dengan dalih tidak tahu maupun yang pura-pura tidak tahu Kira-kira seperti itu Dan untuk pemilu 2024 mendatang ini pemerintah benar-benar menekankan begitu Pak ya tentang netralitas ASN Iya betul Terkait seperti itu maka dari SKB tersebut mestinya kita secara birokrasi itu paham sampai ke bawah Dan begitu juga dengan pelaksanaan pemilu tersebut yang kami sangat konsisten terkait dengan pengawasan netralitas ASN tersebut Sehingga dalam pelaksanaannya mulai dari penetapan calon nanti Kami konsisten dan senantiasa memantau setiap perbuatan yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran Kira-kira seperti itu Selain netralitas ASN apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang menjadi atensi khusus begitu Pak Untuk bawah seluruh di tahun 2024 mendatang Salah satunya kalau terkait dengan birokrasi karena ini berkaitan dengan jabatan terutama di grassroots Di tingkat bawah itu yang sangat berpotensi adalah netralitas kepala desa dan perangkat desanya Dimana hal tersebut sudah diatur bahwa kepala desa itu tidak bisa berpolitik Artinya tidak bisa menjadi pengurus partai politik kira-kira seperti itu Sehingga netralitasnya perlu dijaga karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dimungkinkan Menguntungkan salah satu pihak atau salah satu calon Pengawasan-pengawasan yang dilakukan hingga saat ini oleh bawah seluruh penajam pasir utara Seperti apa Pak untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran mungkin yang sudah terjadi sebelumnya Ataupun mencegah pelanggaran-pelanggaran baru begitu Pak Yang pertama yang sudah kami lakukan ya ini dalam rangka untuk melakukan pencegahan Yang pertama adalah melihat kerawanan Kemudian disusun menjadi potensi Kemudian yang kedua adalah berupa himbawan secara tertulis yang kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait Kepada ASN, kepada kepala desa, kepada WPD dan perangkat desanya Serta juga di samping itu kami melakukan MOU kerjasama dengan pihak-pihak terkait Untuk melakukan pengawasan partisipatifnya Di sisi lain kami juga akan membangun bahwa pengawasan ini tidak cukup hanya dilakukan oleh bawah seluruh itu sendiri Tapi partisipasi masyarakat di berbagai elemen terutama misalkan terkait bagaimana pengaruh perempuan Di dalam satu keluarga bagaimana kemudian pengaruh perempuan di satu institusi Itu kami akan coba combine untuk ikut terlibat Sehingga proses pengawasan itu bisa berjalan lancar Meskipun tidak hanya satu pintu melalui pengawas itu sendiri Artinya semua pihak bisa terkait, terlibat dalam hal ini Pak terakhir yang bisa disampaikan untuk masyarakat Pesan Bapak begitu untuk pemilu 2024 mendatang Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat Bahwa saat ini memang ada muncul distrust terkait dengan pelaksanaan pemilu Tapi ini tidak hanya menjadi agenda atau menjadi beban penyelenggara pemilu itu sendiri Misalkan KPU bukan hanya di bawah seluruh Tapi ini membutuhkan kehadiran masyarakat secara umum Dari berbagai elemen bagi masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih Marilah kita hadir bersama-sama Kalau tidak bisa menjadi penyelenggara teknis Marilah kita hadir sebagai bagian dari pengawas pemilu Baik dari pementauan maupun dari bagian dari partisipan proses pengawasan itu sendiri Terima kasih banyak Pak Mohamad Hozin Tani menjual hasil panennya di halaman museum Samarinda Sayur-mayur, daging, sembako, dan makanan olahan tersedia dalam pasar tani ini Antusias masyarakat Samarinda cukup tinggi Terbukti dengan banyaknya pengunjung yang ingin berbelanja Sayur-sayuran maupun buah-buahan masih segar Harganya juga sangat terjangkau Ramainya warga Samarinda yang berkunjung ke pasar tani untuk membeli sayur-sayuran Sembako dan sejumlah makanan olahan Yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Yang dilaksanakan di halaman museum Samarinda Jalan Bayangkara Samarinda dalam rangka hari tani Dan bulan bakti peternakan pemerintah kota Samarinda Kegiatan ini bertema dengan semangat hari tani Dan bulan bakti peternakan Wujudkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan pangan Yang beragam, bergiji, siimbang, dan aman Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Endang Liansah menjelaskan Pihaknya sengaja menggelar hasil tani di kota Untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah kota Tepian Dari petani BINAN, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dari BI, Petani BINAN BI, dan UMKM-UMKM Kenapa kami melaksanakannya di Samarinda? Karena negelar tani yang dijual terutama adalah perurah petani Jadi sengaja kami bawa ke kota Supaya sepetani ini beli orang kota Di sini lumayan penghasilan buat tani Ini meningkatkan kehasilan petani Kegiatan pasar murah hasil pertanian ini Akan terus dilaksanakan Dan direncananya akan dilaksanakan Di kawasan Betapus Lempake Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso menyambut positif Kegiatan ini Karena merupakan program aksi dari Gerakan Nasional Pengendalian Implasi Pangan Pasar tani murah pada hari ini adalah Sebagai aksi, program aksi Dari Gerakan Nasional Pengendalian Implasi Pangan Yang sudah diarahkan oleh Presiden Dan ini akan terus kita lakukan secara prudik Yang pasti tugas kita di daerah adalah Memastikan ketersediaan Kemudian juga keterjangkauan Dan informasi harga juga penting Salah satu pengunjung murni mengaku Sayur-sayuran maupun buah-buahan yang tersaji Masih segar dengan harga murah Selain menjajakan hasil panen para petani Pasar tani ini juga melayani konsultasi kesehatan Dan klinik hewan kesayangan seperti kucing dan anjing Selain itu juga tersedia uji cepat Pestisida dan klinik agribisnis Diki Julkarnain melaporkan dari Samarinda Pandemi COVID-19 sempat membuat warga Membatasi aktivitas untuk berwisata Salah satunya berkunjung Di Museum Perang Dunia Kedua Ditarakan yang sempat mengalami penurunan Namun kini seiring dengan mulai berlakunya Kelonggaran beraktivitas Para wisatawan dapat kembali melakukan kunjungan Ke tempat-tempat bersejarah di kota ini Museum yang terletak di kawasan Kampung 4 Kota Tarakan Kaltara Yang saat ini dikelola UPT Balai Adat Tidung Dan budaya Museum Sejarah Tarakan Terdiri dari dua bangunan Bangunan pertama khusus untuk Perang Dunia Kedua Dan bangunan kedua untuk sejarah perminyakan kota Tarakan Setiap hari jumlah pengunjung di museum ini Bisa mencapai 10 orang Berasal dari luar daerah Tarakan Selain wisatawan luar daerah Pengunjung yang banyak ke museum adalah pelajar di Tarakan Yang ingin mempelajari perjalanan sejarah Tarakan Kepala UPT Balai Adat Tidung dan Budaya Serta Sejarah Museum Tarakan Titik Sudarwati Mengatakan tahun ini peningkatan jumlah pengunjung museum terbilang besar Itu ya bisa dibilang Kalau dari segera ternata mungkin satu hari Itu kalau 10 orang itu ada Jadi pengunjungnya itu banyak dari luar daerah Jadi orang-orang luar daerah biasanya kan memakai jasa travel Biasanya oleh travel-travel diharapkan disini Terus yang banyak juga itu dari anak-anak sekolah Jadi anak-anak sekolah itu suka rombongan belajar disini Karena covid kemarin jelas penurunan Tapi ini sudah mulai Titik menambahkan Saat terjadi peningkatan pandemi covid-19 di tahun-tahun sebelumnya Sempat membuat museum bersejarah ini ditutup hampir selama satu tahun Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Dalam pesta adat erau di Kabupaten Kutai Kartanegara Terdapat beberapa ritual sakral yang dilaksanakan Salah satunya ritual bepelas Prosesi ritual ini dilaksanakan setiap malam Selama pesta adat erau berlangsung Bepelas merupakan salah satu ritual sakral di pesta adat erau Dilaksanakan pada malam pertama hingga malam terakhir pesta adat erau Di keraton ke Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura Dalam upacara itu Sultan Kutai Ingmar Tadipura Aji Muhammad Arifin Melakukan ritual berjalan menuju Tiang Ayu Dengan tangan kiri berpegangan pada kain cinde Bewarna kuning sedangkan tangan kanan memegang tali juwita Sesampainya di depan Tiang Ayu Sultan akan menginjak pusaka Gong Raden Yang disambut dengan suara dentuman meriam Jumlah suara dentuman meriam sesuai dengan jumlah malam pelaksanaan upacara ini Rituar Bepelas bertujuan untuk memberitahukan mahluk gaib Untuk membersihkan keraton Kesultanan Kutai Kartanegara selama erau berlangsung Dalam ritual Bepelas terdapat beberapa tarian sakral yang ditampilkan Membersihkan lokasi Makanya para dewa dan para belian itu ada yang melaksanakan Seperti panah api belian juga dengan memang-memangnya Setelah lokasi bersih Maka mengundanglah Seri Gambu Peran Ganjur itu Setelah mengundang Peran Ganjur Baru acara Peran Ganjur bisa dimulai Setelah ada beberapa kali berganjur Kita antarkan lagi Beliau kembali ke Jakarta Seri Gambu tadi Pada akhir upacara Sultan dengan menggunakan selendang kuning Memimpin tarikan jar buah kamal diiringi tamu undangan dan kerabat yang hadir Ritual Bepelas ini dilaksanakan tujuh malam selama pelaksanaan erau berlangsung Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Sementara itu sejumlah tarian khas Kalimantan Timur ditampilkan dalam panggung pentas seni Acara ini berlangsung dalam merangka memeriahkan Pesta Adat Eral tahun 2022 Tarian kreasi ini ditampilkan para pelajar dari berbagai tingkatan di pentas seni Acara yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlangsung di halaman kedatuan Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, Tenggarong Untuk memeriahkan Pesta Adat Eral 2022 Salah seorang siswa yang tampil, Sukma Apriliani menyatakan Bangga bisa menampilkan tarian di hadapan warga yang hadir Meski gugup saat menari, namun tidak mempengaruhi penampilannya Penta seni ini juga menampilkan tarian Jepen oleh warga binaan lapas kelas 2A Tenggarong Semakin eksis bisa tampil di setiap panggung kesenia dan menghibur warga Membuat warga binaan lapas lebih percaya diri Sangat gembira Ini turun senang karena anak puas Ya kalau tadi kami sama daun sih cua satu Kalau kami bisa melakukan masyarakat Jadi tampilkan yang lebih baik Warga binaan sangat antusias sekali Terutama bagian harian Jadi pada saat latihan Semakin ada event besar, semakin biat mereka berlangsung Yang tadinya jadwalnya itu seminggu dua kali Sekarang mereka mau setiap hari untuk latihan Penta seni ini digelar selama enam hari Mulai 26 September hingga tanggal 1 Oktober 2022 Dengan menampilkan musik dan tarian khas Kalimantan Timur Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Sejumlah pertandingan olahraga tradisional Dihadirkan untuk memeriahkan Eraw 2022 Hal ini dilakukan agar dapat menumbuhkan rasa cinta dan pengetahuan Terhadap permainan rakyat ini Pertandingan olahraga tradisional ini digelar di kawasan Museum Melawarman Tenggarong Permainan rakyat yang diselenggarakan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Atau Kormi Kutai Kartanegara Dalam rangka memeriahkan Pesta Adat Eraw 2022 Diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur Para peserta antusias mengikuti pertandingan olahraga tradisional ini Karena selama dua tahun terakhir pertandingan ini tidak digelar akibat COVID-19 Pertandingan olahraga tradisional ini juga diikuti Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rashid Menurutnya ajang ini merupakan upaya untuk melestarikan olahraga tradisional Yang ada di Kutai Kartanegara Penting sekali dilaksanakannya Harapan saya mungkin kegiatan ini tidak hanya pada saat kompan era saja Tapi ini juga mungkin kita laksanakan beberapa bulan sekali Agar supaya ini menjadi olahraga yang memang memasyarakat di Kutai Kartanegara Olahraga ini ya untuk peminatnya banyak Dan pemain-pemainnya ini kayaknya antusias untuk main ini Karena dua tahun ini baru dilaksanakan Selama berapa tahun itu pompis itu kan dibisa main Nah ini maaf dapat main Ketua Kormi Kutai Kartanegara Lukman menyatakan Pertandingan ini digelar di sejumlah titik Dan diikuti dari sejumlah daerah di Kalimantan Timur Sedangkan titik-titik lokasi pelombaan kita Memang karena ini adalah event eral Maka kita mendekatkan kolkrat ini di daerah museum Kutai Kartanegara Pada event ini ada sembilan cabang olahraga tradisional yang dilombakan Yaitu begasing, engrang, belogo, ketapel, panahan, dagongan, menyumpit, behempas bantal, dan kelom panjang Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Olahraga tradisional hadang digelar di kawasan depan museum Mula Warman Tenggarong Kutai Kartanegara Pertandingan permainan rakyat ini digelar dalam rangka memberiakan Pesta Adat Eraw tahun 2022 Pertandingan permainan tradisional hadang ini digelar di kawasan museum Mula Warman Tenggarong Kutai Kartanegara Olahraga rakyat ini dimainkan bergu dengan jumlah anggota 5 orang Setiap bergu bergantian menjadi penjaga garis atau penghadang Lalu pemenang dinilai dengan sistem poin yang paling banyak melewati garis yang dijaga Para peserta sangat antusias mengikuti pertandingan memberiakan Pesta Adat Eraw 2022 ini Melalui pertandingan ini para peserta bisa mempererat kebersamaan antar peserta dan mempertahankan budaya Alhamdulillah cukup mempersatukan antar kecamatan juga Jadi Alhamdulillah biar bisa mempererat kekeluargaan juga Saya baru perdana ini Pak Baru perdana jadi ibaratnya coba-coba dulu Meramaikan aja ibaratnya pembukaan Eraw Apalagi Eraw udah 2 tahun udah lagi Untuk pertandingan Eraw tahun ini cukup meriah Karena berada di satu lingkup yang sama di depan museum Jadi kita beri arahan Supaya tidak salah paham Sehingga bisa menjadikan sesuatu yang terbaik Karena berdekatan kan sesuatu yang baru untuk kita semua Menjadikan pertandingan-pertandingan tradisional menjadi lebih baik Koordinator lomba Faddyansyah menyatakan Peserta lomba ini sebanyak 35 tim putra dan putri Berasal dari 8 kecamatan di Kutai Kartanegara Yang putra ada 20 tim Yang putri ada 15 tim Itu yang putra dan yang putri Terdiri dari 8 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Dan 1 desa di kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Agar motivasi para peserta meningkat Pemenang lomba diberi hadiah berupa medali dan uang pembinaan Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Dan selanjutnya kami ajak saudara untuk mengikuti informasi dari Provinsi Kalimantan Barat Dan sejumlah daerah lainnya Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo Saudara harga karet di Kabupaten Bengkayang Ditingkat pengumpul dibeli dengan kisaran harga 7.000 rupiah hingga 9.000 rupiah Rendahnya harga karet tersebut dikeluhkan para petani karet di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, Malaysia Pendapatan petani karet di Kabupaten Bengkayang semakin terpuruk dalam 2 bulan terakhir Harga karet terus turun dan saat ini mencapai 9.000 rupiah Petani karet merasa pendapatan yang diperoleh dari karet tidak sebanding dengan harga barang-barang pokok yang terus naik dan melonjak Beratnya kehidupan petani karet ini semakin dirasakan saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak Dengan kisaran harga 10.000 rupiah untuk Pertalite di Pertamina Dan di eceran dijual dengan harga 12.000 rupiah Salah seorang petani karet di Kabupaten Bengkayang, Ani, berharap kepada pemerintah Agar harga karet tersebut dinaikkan dan harga bahan bakar minyak diturunkan Harga karet sudah turun, 9.400 rupiah, jintonya 7.500 rupiah, nak makan apa lah petani Ya pasti kurang lah, bensin sudah 12.000 rupiah, mana lah kita cukup, kita sebagai orang petani Kalau bisa naikkan harga karet, turunkan BPM gitu Kalau masyarakat udah anuk kan takut induk rasa Kalau minta-minta, kalau bisa sih 10.000 atau pembalasan ribu kan lumayan juga Ani, satu dari ribuan petani karet di Kabupaten Bengkayang harus terus menoreh karet Untuk kebutuhan hidup sehari-hari untuk menambah pendapatan Ia terpaksa bekerja sambilan demi memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Tim Liputan TPD Kalimantan Barat melaporkan Rutan kelas 2B mempawah sampai saat ini masih menyediakan layanan video call untuk warga binaan Agar bisa menghubungi pihak keluarga yang tidak bisa datang dan tidak memenuhi prosedur Tujuan layanan video call ini diberikan sebagai bentuk melepas rasa rindu warga binaan Kepada pihak keluarga mereka yang belum bisa dijumpai Ke rutan kelas 2B mempawah, Oki Setiawan menyampaikan bahwa sampai saat ini rutan kelas 2B mempawah Masih menyediakan layanan video call untuk warga binaan Layanan video call ini diberikan bagi pihak keluarga dan warga binaan Yang jarak tempuh rumahnya sangat jauh untuk datang membesuk serta tidak memenuhi prosedur Untuk masuk ke rutan kelas 2B mempawah Dalam layanan video call tersebut, pihak keluarga dari warga binaan Hanya diberikan batas waktu 5 menit sampai dengan 10 menit Sebelum menggunakan layanan video call, warga binaan diwajibkan untuk lapor ke putugas terbeda hulu Layanan video call di rutan kelas 2B mempawah ini dibuka mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu Tujuan diberikan layanan tersebut untuk melepas rasa rindu warga binaan Kepada keluarganya yang belum sempat berkunjung Layanan video call kita ada tiga untuk sekarang Bagi yang untuk mau menghubungi keluarga atau tidak bisa dibesuk keluarganya jauh Atau tidak memenuhi prosedur untuk melaksanakan besuk di rutan Kita sediakan layanan video call Untuk masuk di rutan kelas 2B mempawah Para pengunjung atau pembesuk diwajibkan untuk memperlihatkan bukti vaksin 1 dan vaksin 2 Disertai dengan surat rapid test Di luar dari itu, maka para pengunjung hanya diperbolehkan menitipkan barang bawaannya Tim Liputan TV di Kalimantan Barat melaporkan Dan saatnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca berlaku esok Senin 3 Oktober 2022 Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kini kita ikuti ringkasan informasi utama Kalimantan Timur hari ini Di antaranya berita mengenai 4 pengedar sabu-sabu diringkus polisi di kota Samarinda Empat pelaku pengedar sabu-sabu berhasil ditangkap tim opsional polisek Samarinda kota di lokasi berbeda Dari tangan para pelaku, petugas berhasil menyita barang haram ini seberat 78 gram bruto, 3 di antaranya merupakan residivis Sementara pemecahan rekor membatik terpanjang di gelar SMA Islam Samarinda Bekerja sama dengan salah satu rumah produksi Batik berukuran panjang 60 meter dan lebar 1 meter tersebut akan diserahkan ke pemerintah kota Samarinda Dan tetap sudah tugas kami berdua menemani Anda di Kalimantan Timur hari ini Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya, saya Kusen Dan saya Aisy Gunadi Ayo dukung terus migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya, jernih suaranya canggih teknologinya Assalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!